Indonesia merupakan negara yang luas dan penuh kemajumukan. Kemajumukan bangsa Indonesia sangat menyebabkan kita penuh keberagaman. Hal tersebut terlihat dari banyaknya suku bangsa, ras, warna kulit yang berbeda-beda, dari sahabat sampai merauke. Tak terkecuali dalam hal beragama, walaupun penuh keanekaragaman, namun esensi agama hadir di tengah kita tetap untuk menyebarkan cinta kasih dan untuk saling melindungi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Beragama berarti menegar kebaikan, kasih sayang, karena sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Era digital telah banyak membawa dampak perubahan nilai terhadap masyarakat. Salah satu bentuk perubahan nilai, lemahnya sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat dan umat beragama. Kehidupan ini berawanan dengan ajaran Islam dan kondisi keberagaman di Indonesia. Terlepas dari keanekaragaman di Indonesia, terutama dalam hal beragama, kita harus ingat, jangan digunakan agama sebagai sarana saling menyalahkan ataupun merendahkan. Namun, sebagai sarana mengumpuk kerugunan, mari sama-sama terapkan sikap toleransi dan hindari sikap intoleransi. Karena sejatinya, apapun warna kulit, ras maupun agama, kita tetap di Hindika Tunggak Tunggak Tunggak. Terima kasih.